Memang betul, ya sekarang kalau boleh bicara jujur, kita masih, ya kalau tadi Bang Hamka 70% saya pikir, enggak sih, 90% mungkin iya. Nah, tapi di sisi lain, kenapa PSD tidak bisa menjalankan dengan konsep 3? Mungkin balik lagi ke masalah pendanaan. Nah, sekarang pertanyaan saya, saya swasta. Saya tidak punya figur siapapun di atas saya. Saya hanya door-to-door kepada para sponsor, bisa menghasilkan uang, bisa. Saya menggelar kompetisi amatir dengan 6 bulan dengan sponsor. Artinya, kalau event kelas saya aja bisa, harusnya orang-orang di PSD sih bisa. Kalau mereka nggak bisa, ya udah turun saya, gantiin. Tengah saya kan gitu. Nah, itulah gambarannya selama ini. Kang, terakhir Kang. Kan tadi pembinaan di daerah-daerah memang akan berjalan, terlebih kalau pengurus pusatnya juga benar. Tadi mengutip dari perkataan Bang Hamka, pengurus pusatnya sekarang itu malah kebalik. 70%-nya politik, 30%-nya malah sepak bola fokusnya. Gimana Bang? Ya, memang betul. Ya, sekarang kalau boleh bicara jujur, kita masih, ya kalau tadi Bang Hamka 70 fans, saya pikir enggak sih. 90% mungkin iya. Karena kalau boleh bicara jujur, ayolah. Kasih kesempatan kepada orang-orang yang punya integritas, ingin memanjutkan cepat bola, yang tidak berbawa politik. Saya tanya, kenapa Liga saya bisa on schedule 6 bulan-6 bulan? Kenapa Liga saya bisa jalan? Kenapa Liga saya bisa pilihan? Karena saya tidak punya kepentingan politik apa-apa. Saya itu, jadi sebagai seorang operator Liga, saya tidak punya kepentingan untuk yang jadi juara itu siapa? Tidak peduli buat saya. Mau tim A, tim B, tim B yang juara, silahkan-silahkan. Tugas saya adalah bagaimana menjalankan kompetisi, bisa selesai, bisa sukses, bisa lancar, dan semua tim bisa happy. Itu harapannya. Jadi, nah, kalau bagaimana memang harus menyingkirkan dari unsur politik tadi. Itu yang harus paling penting. Nah, apakah kita bisa lepas 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, nggak? Kita tetap berproses. Pertama, jangan ada orang-orang klub di S.O. Itu harus. Karena kalau ada orang klub, nanti ketua umumnya jadi lebih beban. Saya mau saksi tim ini, ternyata S.O-nya ini. Wah, ribet lah. Makanya kalau misalkan saya dikasih kesempatan, walaupun ke pusina cuma 1% lah. Ada yang milih juga buat saya, sebenarnya itu tidak jadi masalah. Tapi kalau saya jadi bisnis, saya singkat semua itu. Artinya memang tidak boleh lah. Anda jangan mau hanya jadi S.O. Hanya untuk sebagai pajangan saja. Karena yang saya butuhkan adalah S.O. yang bisa kerja. Tetapi tidak punya kepentingan terhadap kompetisinya. Tidak punya kepentingan terhadap kompetisinya. Karena non-same lah. Kalau dia mewakili klub A, D.S.O. Pastinya punya kepentingan untuk klub itu. Itu ketika mau disangsi, ada negosiasi, ada apa itu. Itu tidak benar. Jadi memang regulasi yang harus ditegakkan dengan benar. Kujinya apa? Operatornya yang ngeral. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!